Intro Halo selamat pagi saudara kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi Saya Paskali Siswari Saudara konser girl band asal Korea Selatan Blackpink Dituding jadi biang kerok penundaan pertandingan Liga 1 Antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung Gara-gara ini pula sempat ada war antara penggemar sepak bola dan K-pop Pendukung Persija dan Persib memenuhi kolom komentar Instagram resmi Blackpink Di saat yang sama fans Blackpink gantian menyerang kolom komentar Instagram resmi Persija dan juga Persib Dan bilang tidak ada pelanggaran yang dilakukan Blackpink ataupun promotornya Konser Blackpink pun tetap berjalan sesuai rencana di tanggal 11 dan juga 12 Maret di Gelora Bung Karno Nah jadi kira-kira siapa nih yang salah apakah Blackpink gara-gara Blackpink Atau sebenarnya Liga 1-nya yang telat Nah kami ambil kutipan resmi saudara dari dua otoritas Saya bacakan terlebih dulu dari Kabit Humas Polda Metro Jaya Komes Poldruno Yudowisno Andiko Jadi bilangnya adalah alasannya dari pihak Stadion Utama GBK Senayan Jakarta Pusat Karena sudah dibuking oleh panitia penyelenggara pertunjukan musik Korea Selatan Blackpink Dan mereka sudah mulai membangun panggung itu kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Lalu ditegaskan nih dari Kadif Pemasaran PPK GBK Yaitu lembaga resmi yang membawahi Gelora Bung Karno Sri Kestari yang menyatakan kalau surat Blackpink ini sudah masuk sejak Mei 2022 Jadi sudah booking dari tahun lalu saudara di Mei 2022 Dan di Persija ini baru masuk di Februari 2023 atau satu bulan yang lalu Jadi agak sulit saat sudah terbooking kami tidak bisa cancel Nah ini akhirnya kenapa Liga 1-nya akhirnya ditunda Jadi gak dibatalin ya pertandingannya Jadi hanya ditunda nanti di sekitar pertengahan atau akhir Maret Pertandingan Liga 1 antara Persija Jakarta dan juga Persib Bandung akan dimulai Jadi gak usah war lagi ya untuk blink sama fansnya Persib dan juga Persija Nanti kita lihat sebenarnya kenapa sih GBK yang dipilih oleh promotor Blackpink untuk konser Blackpink Kira-kira berapa sih harga sewa GBK? Kami akan tunjukkan kepada Anda saudara Ini kami ambil datanya dari Peraturan Menteri Keuangan soal Tarif Badan Layanan Umum Pusat Atau BLU Pengelolaan Komplek GBK yang aturan ini dibuat di tahun 2018 Jadi ini belum ada aturan penggantinya yang artinya bisa disimpulkan harganya masih sama nih Ini adalah harganya untuk stadion utama yang akan jadi lokasi gelaran Blackpink Harga sewanya adalah 450 juta rupiah per 12 jam per hari Jadi ini memang agak apa ya mungkin agak abu-abu begitu Apakah 450 juta ini hanya 12 jam yang artinya kalau kita pesannya satu hari menjadi 900 juta rupiah Atau ini hitungannya sudah 450 juta rupiah begitu untuk stadion utama GBK Sementara kalau dibandingkan saudara dengan wilayah atau lokasi lain di GBK Yang biasanya sering juga dijadikan tempat konser dengan kapasitas yang lebih kecil Seperti Istora ini harganya 150 juta rupiah Dan sama nih dengan stadion Madya harganya 150 juta rupiah Ini adalah harga sewa GBK Harganya tentu mahal karena kapasitasnya juga besar sekali Kira-kira kalau harganya segini 450 juta rupiah Berapa sih anggaran yang dikeluarkan promotor untuk venue-nya Nah saya gambarkan dengan kami sempat mengambil Ini adalah jadwal kecil sebenarnya saudara semoga anda bisa lihat Ini adalah jadwal yang kami ambil dari kalender resmi Gelora Bung Karno Jadi dari tanggal 2 Maret Ini ada yang merah-merah dari tanggal 2 Maret Sampai tanggal 15 Maret ini semua sudah merah Kalau di klik nanti juga anda bisa lihat langsung di website Gelora Bung Karno Kalau anda klik ini keluarnya adalah konser internasional Berarti bisa disimpulkan ya yang konser di tanggal 2 sampai 15 Di kisaran itu hanya Blackpink Nah ternyata promotor ini membuk GBK selama 14 hari Dari tanggal 2 Maret sampai 14 Maret Meskipun konsernya hanya 2 hari di tanggal 11 dan juga 12 Maret Nih kalau kita hitung-hitung saudara kita kali ya Misalnya nih 14 hari dikali 450 juta Artinya promotor ini mengeluarkan anggaran untuk konser venue-nya saja 6,3 miliar rupiah Itu untuk venue booking 14 hari Kalau tadi hitungannya yang 450 juta Kalau hitungannya yang 900 juta gitu Kita simpulkan dalam 1 hari 900 juta rupiah Artinya 14 hari ini promotor harus mengeluarkan uang 12,6 miliar rupiah Gede ya sebenarnya Pertanyaannya lagi kenapa harus GBK? Karena kita tahu ini kan Blackpink ini terakhir ke Indonesia tahun 2019 Baru kesini lagi 5 tahun kemudian atau 4 tahun kemudian di 2023 GBK dipilih karena ini venue yang bisa menampung kapasitas cukup besar Ada sekitar 78 ribuan lah untuk yang bisa nonton disini Ada sebenarnya Jakarta International Stadium Mampu lebih tinggi muatannya 82 ribu penonton Tapi kalau kita ingat beberapa waktu kemarin Sempat ada kisru gitu ya penonton yang habis nonton konser dewa Katanya pulangnya jalannya jauh lah Nggak ada infrastruktur untuk transportasinya lah Nah makanya sebenarnya pas banget dipilih GBK Kita hitung kalau tadi saya hitung mengeluarkan uang 6 miliar atau 12 miliar hitungannya Emang kira-kira promotornya bakal untung nggak sih dari penjualan tiket? Oke kita hitung sekarang sodara Dari penjualan tiket ini adalah kisarannya Ada 3 kelas ya dari festival atau istilahnya cat kalau di konser Blackpink ini Platinum dan juga VIP dengan kisaran 1,3 sampai 3,8 juta Kapasitas penonton di GBK ada 78 ribu Ini adalah hitungan kalau di kursi tribun saja Belum dengan hitungan kalau ada kursi-kursi tambahan di lapangan rumputnya Jadi kita hitung kira-kira ya 80 ribu lah ya orang yang menonton dan juga membeli tiket Kalau kita kalikan nih sodara dengan harga tiketnya Kita rata-rata nih dari 1,3 sampai 3,8 juta Kalau saya hitung kira-kira 3 juta aja Kalian 80 ribu itu artinya Angkanya yang didapatkan adalah 240 miliar rupiah 3 juta dikali 80 ribu artinya 240 miliar rupiah Untuk 1 hari konser ini konsernya 2 hari Itu kalau kita rata-rata 3 juta Ketinggian Kak oke saya kurangin jadi 2,5 juta nih rata-ratanya Masih dapatnya angkanya 200 miliar rupiah Masih gede ya jadi tadi angka 6 miliar sama 12 miliar rupiah itu kayak gak ada apa-apanya Oke kalau masih ketinggian 2,5 juta kayak gak mungkin deh rata-ratanya segitu Karena sebenarnya saya gak bisa ngitung pasti nih ini sebenarnya ada berapa jumlah kursinya bisa dikaliin Platinum berapa VIP berapa jadi kita rata-ratain aja ya Sekarang saya hitung paling rendah lah 2 juta Kalau kita kalikan 2 juta dengan kapasitas penonton 80 ribu itu berarti artinya promotor bisa mengumpulkan dari tiket 160 miliar rupiah hanya untuk konser 1 hari aja Gede ya tapi ini kan belum bayar Blackpinknya itu pasti mahal Belum lagi akomodasi, belum tim, lalu riders dan lain-lainnya yang juga tentunya harus dibuat dan dihitung dengan biaya Kenapa akhirnya tiket konsernya cukup mahal Terima kasih telah menonton!